Senin pagi 6 September, anggota Komisi 9 di APRI, Sultan Adil Hendra yang dikenal sebagai Bapak Biasiswato yang kerap disapa SAH, kembali menggelar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat umum di Provinsi Jambi. Vaksinasi yang dikelar di SAH sudah berlangsung selama sepekan terakhir. Kegiatan ini dikelar di salah satu hotel di kawasan Jalan Patimura, Kota Jambi. Kegiatan vaksinasi bersama Sultan Adil Hendra ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris, perwakilan dari Kementerian Kesehatan Basnas Jambi, perwakilan Dinkas Provinsi Jambi, perwakilan dari Pemerintahan Kota Jambi, Ketua PWNU Jambi, Jamat dan Lurah setempat. Vaksinasi masal yang diinisiasi oleh anggota Komisi 9 DPR RI Fraksi Gerinda Sultan Adil Hendra ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak termasuk Gubernur Jambi. Karena dapat membantu pemerintah dalam mencapai herd immunity atau komunitas yang memiliki imun tinggi, seperti sebelumnya menyediakan tempat bagi masyarakat yang akan divaksin dengan jumlah sasaran sebanyak 500 orang. Dalam sambutannya, Sultan Adil Hendra menuturkan, kunci dari memutuskan rantai COVID-19 adalah tetap menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Sultan Adil Hendra juga menambahkan pentingnya melibatkan tokoh-tokoh dan organisasi masyarakat dalam sosialisasi vaksinasi COVID-19 seperti halnya PWNU Provinsi Jambi dan mengajak seluruh lapisan masyarakat dalam memperjuangkan vaksinasi. Alhamdulillah, sepada hari ini menjadi sesuatu datatan tersendiri bagi kami, terutama dalam hal pelaksanaan vaksinasi yang selama ini sudah hampir seminggu saya lakukan meraton terus. Ya, artinya ini masih hampir dua minggu lagi ke depan, ya, soalnya ini ya, kita laksanakan. Karena kami ketahui, sebagaimana tadi Pak Gubernur menyampaikan, bahwa kekurangan vaksin kita ini masih mengalami kekuatan kekala untuk pelaksanaan vaksinasi. Dan demikian juga kesadaran masyarakat. Alhamdulillah, kehadiran Pak Gubernur memberikan motivasi dan kepedulian beliau untuk melihat pelaksanaan vaksin, kita melaksanakan vaksin di sini cukup tertib, melakukan protokol kesehatan. Pelaksanaan vaksinasi ini terlaksana baik, tertib, dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. SAH berharap, dengan adanya vaksinasi masal ini, perekonomian dan aktivitas warga dapat meningkat karena terhindar dari virus COVID-19.